Dalam rangka menyambut serta memeriahkan Hari Guru Nasional yang ke-77 tahun 2022, penilaian kinerja guru atau PKG Kecamatan Tembilahan Hulu menggelar lomba membuat alat peraga edukatif bagi pendidik paut, TK dan KB dan Lomba Senam Aku Cinta Indonesia bagi anak didik paut, TK dan KB sekecamatan Tembilahan Hulu. Acara lomba alat peraga edukatif dan Senam Aku Cinta Indonesia ini dibuka secara langsung oleh perwakilan tuan rumah kelas bermain Budi Bakti Tembilahan Hulu Supriyadi serta turut dihadiri oleh Ketua Himpaudi dan IG TKI sekaligus sebagai Dewan Juri. Acara tampak meriah di mana setiap perwakilan paut, TK dan KB sekecamatan Tembilahan Hulu menampilkan perwakilan terbaik mereka untuk tampil pada Lomba Senam Aku Cinta Indonesia dan lomba membuat alat peraga edukatif tersebut. Ketua PKG Tembilahan Hulu Raja Amelia pada wancaranya mengatakan, lomba yang diadakan ini selain untuk memperingati Hari Guru Nasional dan hari lahirnya PGRI yang ke-77 tahun 2022, juga sebagai ajang peningkatan kreativitas bagi para pendidik dalam berinovasi menyesuaikan dengan kemajuan serta perkembangan teknologi saat ini. Saya kepada Anda untuk memasukkan angka 3 dan benaranya WALIMA 77 bersamaan dengan hari lahirnya PGRI di tahun 2022 ini yang ke-77. Untuk acara ini kami tunjukkan supaya guru-guru atau tenaga pendidik taut lebih kreatif dalam membuat alat peraga yang terbaru supaya dapat mengikuti perkembangan pendidikan yang sudah semakin maju tentu harus ada inovasi baru juga dari pembuatan. Selanjutnya, aspek yang terdapat pada APD ini di selama yang berlaku, jadi dengan adanya lompat ini aspek kreativitas guru-guru akan semakin maju untuk mempersiapkan kita buat atas perjalanan misalnya angka 3 di masa yang akan datang. Di waktu 17 berserta diikuti oleh kurang lebih aspek seni yang terdapat pada APD ini kita bisa mengenalkan macam-macam warna seperti warna yang berlaku. Di akhir acara, Dewan Juri Lomba Senam Aku Cinta Indonesia dan Lomba membuat alat peraga edukatif mengumumkan pemenang lomba di mana pada kedua lomba tersebut disabat seluruhnya oleh TK Kartika 152 Tembilahan Hulu. Topi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!